Intro Untuk mencegah para siswa atau siswi sebagai generasi penerus bangsa supaya tidak terlibat dengan kenakalan remaja dan perilaku yang menyimpang PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka pembinaan kepada siswa atau siswi SMP Negeri 2 Bojong Picung, Senin 22 Juli 2019 Pada kegiatan tersebut, para siswa atau siswi dan guru pada saat melaksanakan upacara kenaikan bendera dan berkomitmen menolak perilaku menyimpang LGBT penyalahgunaan narkobas dan bentuk penekalan remaja Dalam amanatnya, PLT Bupati menyampaikan hendaknya para siswa atau siswi untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk belajar guna meraih prestasi agar menjadi pelajar terbaik yang dapat dibanggakan di lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga Selanjutnya, PLT Bupati mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada para siswa atau siswi untuk tidak melakukan dan terlibat dalam kenakalan remaja seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan yang harus dihindari perilaku menyimpang LGBT Terakhir, PLT Bupati mengingatkan kepada para siswa atau siswi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta menjadi anak soleh atau soleha yang berbakti kepada orang tua menghormati guru dan sayangi teman khususnya kepada para siswa untuk menantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan Undang-Undang Dasar 1945 memimpinu bagi kembali daerah Saya, Dr. Dadan Hempeded Saya menjabat kepala sekolah SMP Negeri Gula Lujur Picung terhitung bulan Mei 2017 Emangilah, setelah ditugaskan di SMP ini Saya penyakuin-penyakuin agar sekolah ini lebih maju dan berprestasi Kemudian, pada hari ini Saya sebagai kepala sekolah dan ekonomi juga di sini, guru-guru, pengetahuan Menjabat terima kasih atas perkenan Bapak Bupati Cianjur Bapak Herman Soerman yang berkenan untuk menjadi pembina Bupati di sekolah ini merupakan hal yang sangat luar biasa karena jarang ke sekolah kami ada pejabat Cianjur menunjukkan Bapak Bupati yang berkenan ke sekolah ini Jadi, ini merupakan suatu anugerah yang tak terbinggal Oleh karena itu, pada hari ini saya, atas perkenaan sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besaranya khususnya kepada Bapak Cianjur Bapak Herman Soerman dan juga jarangnya yang telah berkenan mengunjungi sekolah kami Akan sangat bahagia kami bila suatu saat Bapak Bupati berkenan kembali datang ke sekolah kami untuk membina agar sekolah yang kami sangat banggakan ini menjadi salah satu sekolah unggulan yang ada di wilayah Bojong-Bojong dan umumnya di Kabupaten Cianjur kami berkomitmen kami ingin tampil beda distinktif and different unggul dan beda itulah komitmen kami agar sekolah ini lebih baik lagi itu yang dapat kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Bapak Cianjur yang telah berkenan dan mudah-mudahan beliau dapat memimpin Cianjur lebih baik lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cianjur manjur Cianjur manjur Cianjur manjur Terima kasih.